Walaupun ya ngechat lu kayak dapet dana cepat, 10 juta, 20 juta, itu cepet tapi ada harganya. Ya, ya, ya. Gitu loh, nothing's free in this world. Bener, bener, bener. Dia mungkin bisa kasih lu uang instan, tapi nanti di ujung lu tuh dijerat. So, hello there. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malem. Selamat datang di TU Talks, dimana ada Rafa disini yang hari ini seneng banget ya. Untuk kesekian kalinya, gue akan ngobrol bareng bos gue sendiri. Enggak lah. Ada Felicia Putri, hai. Hai Rafa, halo temen-temen. Kabur baik, semoga semua juga baik ya. Yep, yang lagi nonton di YouTube atau mungkin lagi dengerin podcast kita hari ini, kita kebetulan karena, kita nge-take-nya akhir bulan kebetulan, ya kita mencari yang relate sama keadaan anak muda, karena saya masih muda. Iya, saya juga dong ya, kita masih muda. Ya, itu kita membahas mengenai pay letter, yang dimana ini lagi, kayaknya lagi sering banget dipakai sama anak muda. Baik, maksudnya baik secara hits-nya, orang-orang pada pake karena hits, atau mungkin secara diam-diam tapi pake juga gitu loh. Intinya adalah pinjaman-pinjaman, dan termasuk adalah pinjaman online. Soalnya kemarin lagi seksi-seksinya nih Kak. Nah, ini gue pengen tau dulu nih, sebelumnya, lu ada cicilan gak? Gue ada cicilan gak? Gue ada cicilan. Ada cicilan? Ya, satu cicilan KPR rumah, dua cicilan mobil. Tapi untuk KPR dan rumah kan jadinya beda ya? Satunya investasi kan ya? Enggak juga? Enggak, rumahnya ditinggalin, mobilnya dipakai. Jadi kalau nggak dipakai untuk menghasilkan uang lagi ya berarti itu konsumtif, bukan investasi. Oke, wow. Baru pertama, belum 2 menit udah dapet insight nih ya. Terlalu cepet ya, oke lebih chill. Tapi itu lebih asik, maksudnya kita lebih bisa dapet, ya karena kemarin-kemarin kayaknya gak sudah cuman. Enggak ya temen-temen. I'm just kidding. Dan ya ini gue pengen tau nih Kak, sebenernya lu melihat fenomena kemudian pay later ramai, and then pinjaman online yang super cepat itu ramai, itu lu menanggapannya kayak gimana? Lu melihatnya kayak, waduh Anca aman nih, atau ini malah memudahkan nih. Gimana? Oke, gue tuh selalu percaya nih ya Rafa, kalau sesuatu yang terlalu berlebihan, atau sesuatu yang terlalu kekurangan, tuh gak baik. Setuju banget. Jadi lu tengah-tengah aja gitu, biasa-biasa aja gitu loh jadi orang. Ada orang yang ngelihat kayak, ngutang tuh gak boleh. Pokoknya kalau lu punya cicilan, kalau bisa cash-cash gak boleh ada cicilan. Ada yang ekstrim sih tuh, ada juga yang ekstrim. Ya udahlah ambil aja pay later, ambil aja cicilan nanti juga income-nya naik terus bisa bayarin. Jadi dua ekstrim itu yang gak boleh. Jadi gue berusaha untuk orang-orang ketengah dong gitu, cicilan tuh gak apa-apa. Asalkan untuk sesuatu yang produktif, untuk sesuatu yang bisa ngaslin income untuk mempercepat pertumbuhan. Makanya Indonesia juga harus mutang gitu loh. Kalau gak kita mungkin ketinggalan gitu loh ya kan. Kalau cuma mengandalkan kita punya pajak, Aduh, lama tuh kebangun infrastruktur, tol dan rumah sakit. Ini bener nih, soalnya jaman dulu gue kuliah, gue sempat bertanya juga namanya mahasiswa ya. Ya dong harus kritis ya. Gimana? Indonesia tuh punya banyak utang, ternyata saya udah tau. Utang itu diperlukan untuk sesuatu yang membangun gitu ya. Iya yang produktif. Tapi saya tidak dibayar untuk bilang itu ya. Enggak, kalau misalnya mau tau lebih detail bisa dicek juga teorinya kayak gimana. Oh jadi sebenarnya utang itu bisa dilihat dari sisi baiknya? Utang tuh baik tergantung tujuannya. Jadi utang tuh bisa dibagi berdasarkan banyak jenis ya. Yang paling besar mungkin utang produktif sama konsumtif. Pokoknya kalau konsumtif tuh jangan. Biasanya jangan gitu. Kalau utang produktif untuk sesuatu yang menghasilkan uang tuh gak apa-apa. Misalnya lu minjem untuk buka toko gitu. Atau minjem untuk beli gadget terus lu kontenin dapet uang. Ini saya menang giveaway kemarin. Gitu ya, ini lebih bagus lagi gitu gak ngeluarin uang. Aku dikena dirjen pajak tiba-tiba, eh alo gak berlaporan. Enggak dong. Jadi kalau untuk sesuatu yang menghasilkan uang gak apa-apa gitu. Kalau gue kan ceritanya untuk rumah sama untuk mobil yang sebenarnya gak menghasilkan uang ya. Gue kan untuk tinggal. Tapi ya gue sih mikirnya semoga kalau ada rumah nanti ada studio terus bisa lebih niat kontennya. Income-nya naik, mikirnya sih begitu ya. Iya, iya. Kalau pendek-pendeknya mungkin kita mikirnya, oh ini investasi jangka panjang nih. Kepuluh juga ini mah, ya kan. Bisa, bisa. Sekalian gue ditinggalin, sekalian diiniin juga. Tapi lu pengguna? Lu pernah menggunakan atau lu pengguna dari cicilan-cicilan ini? Maksud gue kayak peleter atau pinjol-pinjol ini? Jujur gue sih gak pernah ya. Gue pernah coba untuk just I know gitu. Oke. Ada yang e-commerce oran gitu. Kan kita boleh sebut gak sih disini? Boleh gak? Bisa tapi nanti dimasukin ya disini. Oke gitu lah ya. Jadi ada e-commerce oran. Gue kan di Youtube tuh ada segmen cerita uang juga ya. Disitu banyak banget orang cerita tentang pay letter sama pinjol atau kredit gitu ya. Terus gue mau tau kayak yang paling sering disebut nih yang e-commerce oran. Gue mau tau kayak emang gimana sih penawarannya sampe? Kayak banyak banget yang pake. Yaudah gue akhirnya coba pake. Oh begini tuh. Memang sih kayak diskon gitu ya. Padahal dia kayak diskon 10 ribu. Tapi di bawahnya tuh ada biaya penanganan gitu. Kayak biaya administrasi. Eh gue udah tau loh yang ini. Iya dia tuh. Jadi ya sebenernya kalo pinjol itu kan dari OJK yang legal ya. OJK tuh udah bilang maksimal tuh 0,8% per hari. Which is 24% per bulan ya kan. Nah tapi tuh dia agak tipu-tipu gitu loh. Iya dimainin langkanya biar cantik gitu kan. Dimainin langkanya. Jadi memang bunganya 0,8. Tapi tuh dia ada biaya penanganan, biaya administrasi. Itu kan bukan bunga kan. Oh iya jadi gak kena aturan itu. Gak kena aturan itu. Tapi ujung-ujung kalo lu hitung semua biayanya bisa jadi 1-2% sehari. Ya gitu loh. Jadi mesti hati-hati sih kita. Oke. Dan itu semua infonya sebenernya bisa didapetin. Maksudnya kayak gue nih kayaknya gue butuh bantuan nih gitu kan. Terus kayak biasa kan itu the power of kepepet dong. Kayak orang gak mikir panjang udah butuh banget nih. Bener-bener. Wah ada yang kebetulan ada SMS masuk gitu kan. Kamu butuh dana cepat jepret gitu loh ngelakuin itu gitu. Sebenernya buat tau kayak wah ini kayaknya gak bagus nih buat gue. Gue kan kesusahan di akhir bulan tuh seperti apa. Mengitung dari pendapatan kah? Atau gimana tuh? Menurut gue sih yang lebih terukama ya. Selain dari teori yang kita ngitung berapa persen-berapa persen itu. Itu lebih ke mindset sih. Kayak semua tuh pasti ada harganya. Nah sih. Gue percaya banget tuh. Walaupun ya ngechat lu kayak dapet dana cepat 10 juta 20 juta. Itu cepet tapi ada harganya. Ya gitu loh. Nothing's free in this world gitu. Dan dia mungkin bisa kasih lu uang instan. Tapi nanti di ujung lu tuh dijerat. Kayak lu harus bayar. Akhirnya banyak dari cerita-cita yang gue denger. Dia ambil pinjol satu, dua, tiga. Terus ujung-ujung dia income-nya untuk ngebayarin bunganya aja. Pokoknya gulung. Terus ya jadi kayak ya gak berujung gitu loh. Visual cycle poverty ini gitu kan. Jadi pertama menurut gue tuh mindsetnya sih. Mindsetnya jangan mau sesuatu yang instan gitu. Kayak selalu cari solusi instan. Kalau mau beli barang tuh instan gitu. Harus-harus mengerti prosesnya. Mungkin terus kalau yang kedua lebih ini kali ya. Kalau kita bisa preventif. Temen-temen yang ngedengerin. Lagi nonton. Kalau kita bisa pencegahan tuh lebih baik. Nah. Ya kan kalau bisa. Eh jangan sampai ngutang gitu. Kalau bisa kita udah punya uang berjaga-jaga. Yoi saving bro. Iya dong. Dana darurat. Ya kan makanya itu. Makanya itu kenapa dana darurat tuh lebih penting daripada investasi. Oh gitu. Dana darurat dulu. Gue malah sekarang lebih menyimpan investasi daripada dana darurat. Tapi dana darurat udah ada. Ada Alhamdulillah. Ya cuman dana daruratnya tuh jadi kesering kepake gitu jadinya. Oh nanti di top up lagi. Oke. Jadi jangan sampai berubah kayaknya. Jangan sampai. Iya. Misalnya lu pengeluaran per bulannya berapa? 2 miliar. Sebutlah 2 juta. Iya. Iya. Amin. 2 miliar ya. Aduh ketok dirijen pajak. Lagi. Lagi. Tolong ya nih. Sejuta aja lah. Mungkin ya pengeluarannya. Gak mungkin sebulan sejuta misalnya. Ya mungkin. Itungannya biar gampang aja. Iya. Sebulan sejuta. Misalnya lu masih single gak punya tanggungan. Betul. Alias belum menikah orang tua lu masih bekerja gak ngarepin income dari lu. Berarti ya kali 6. 1 juta kali 6, 6 juta. 6 juta. Alias lu harus punya dana darurat 6 juta. Oke. Dalam kurun waktu? Kalau bisa sekarang. Oke. Sekarang gitu. Secepatnya lu punya 6 juta itu. Kalau misalnya lu kepake bahan bocor. Iya. Ada pacar mata rusak. Laptop rusak. Tapi nanti top up lagi ya. Sampai 6 juta lagi. Itu termasuk kalau misalnya saya lagi bayang makan apa gak tuh? Enggak. Apakah itu darurat? Darurat sekali. Maksudnya bisa rusak. Iya. Biasa kan lagi kayak gitu ya. Kalau darurat gak mau. Pakai aja. Yang penting nanti top up lagi ya. Iya. Yang penting dipertanggungjawabkan bisa. Biar itu angkanya gak jauh. Iya. Kebanting ke bawah. Balik lagi ke angka itu. Dan kalau kita punya itu. Ya hafully. Jadi kita punya. Ini namanya dana jaga-jaga gitu loh. Biar kita gak usah ngutang gitu loh. Iya. Kan banyak yang. Kalau gue denger cerita-cerita yang di cerita uang itu. Mereka tuh ngutang untuk beli mesin cuci untuk ibunya. Memang kan penting gitu. Tapi. Ada baiknya. Sebelumnya dia udah punya dana jaga-jaga. Iya. Kalau nanti dia gak bisa bayar. Dia bisa pakai dana jaga-jaga juga. Bener. Gak bisa beli. Gak bisa bayar. Pakai dana dia jaga-jaga ini. Nah. Mungkin yang sekarang lagi ngetrend di anak muda adalah impulsif nih. Iya kan. Kemudian kayak. Wah gue butuh ini nih. Sekarang nih. Kayaknya dipaksain gitu. Mau beli sepatu. Bahkan sekarang juga beli sepatu bisa cicil loh. Iya. Lo juga kaget sih kayak. Wow sepatu bisa dicicil. Ternyata itu bisa. Sekarang sih jatuhnya kayak barang investasi loh. Gue gak tau apakah bener-bener barang investasi apa enggak. Cuman maksud gue adalah. Gimana lo mendanggapi si apa namanya tadi yang gue sebutin. Impulsif ini. Di kalangan. Gue sampe lupa loh apa-apa-apa ini. Impulsif ini di kalangan anak muda jaman sekarang nih. Is it good or bad gitu menurut lo. Oke. Kalau impulsif untuk sesuatu again. Kalau itu sesuatu yang produktif. Gak apa-apa. Oke oke oke. Kalau misalnya lo impulsif mau beli hape baru. Emang hape lo udah kentang gitu loh. Atau. Udah panas banget. Iya udah panas banget gitu kan. Jadi as long as itu produktif. Produktif tuh misalnya gini. Gue tuh. Gue juga impulsif sih. Iya. Kayak gue liat temen. Oh punya ipad baru nih ya. Hmm bagus nih ya. Kayaknya gue mau beli juga gitu. Tapi. Sesuatu yang menahan gue untuk beli adalah. Kira-kira kalau gue beli. Apa. Jijet ini. Kira-kira. Misalnya ini harganya berapa. Satu miliar ya sebutkan. Oke. Apakah gue bisa. Apakah dengan gue beli Jijet ini. Gue bisa menghasil. Satu miliar misalnya. Apakah gue bisa menghasilkan 10 miliar. Wow berkali lipatnya ya. Iya. Jadi sesuatu yang mahal pun. Kalau dia bisa bantu lo menghasilkan lebih banyak dari itu. Dalam kurun waktu tertentu. Gak apa-apa. Iya. Gitu. Jadi selalu gitu sih pikirannya. Temen-temen gue yang mungkin lebih cukup lebih berada gitu. Juga gue belajar dari mereka. Mereka juga mikirnya kayak gitu. Bahkan ya. Ada satu temen. Ini. Mind blown banget buat gue. Dispil yuk. Dispil yuk. Ya mungkin temen-temen kalau. Kenal juga ya. Ini terkenal juga di social media. Dia bilang. Investasi terbaik dia. Adalah beli. Mobil Ferrari. He? Kayak gue tau nih tau dulu. Oh iya ya. Lo sih terkenal. Mobil Ferrari oke. Terkenal. Kok bisa kayak gitu? Karena dengan dia beli mobil Ferrari ini. Orang-orang tuh jadi percaya sama dia. Ini relate juga ya sama fenomena flexing sih sebenernya. Iya. Soalnya kalau lo punya banyak aset. Lo terlihat kaya. Ya orang tuh percaya dengan apapun yang lo lakukan. Oh iya sih. Dan akhirnya sales dia tuh naik kenceng banget gitu Ferrari ini. Jadi kayak. Ya bener-bener kayak investasi terbaik. Bener-bener. Ferrari ya bukan Lamborghini. Jadi kemarin ketangkep ya. Jadi takut saya. Oh bukan Porsche ya. Oh bukan Porsche ya. Porsche. Porsche biru ya. Oh iya iya. Saya kurang paham. Banyak yang ketangkep. Ya soalnya saya kurang paham ya. Saya masih mikirin besok bayar peleternya kaya gimana gitu. Oke. Jadi cari aman lagi. Iya cari aman ya. Nah ini sebenernya gue pengen tau kalo dari sisi lo. Karena mungkin tadi lo sempet bilang juga. Lo gak pernah nyoba sih sebenernya kan. Lo pernah nyoba cuman bukan yang bener-bener karena lo butuh. Iya gue tau. Beda dengan psikologi seorang-orang yang memang kaya butuh gitu kan. Nah maksud gue adalah. Cara siasatinya pada saat mungkin kita kena mentalnya nih. Pada saat kayak. Aduh gue harus bayar kosan nih. Tiba-tiba masuk chat SMS kaya gitu. Gue pake deh. Itu gimana sih sebaiknya. Atau lo mungkin ada tips kalo misalnya. Lo butuh duit cepet. Harusnya kaya gini. Kalo lo butuh duit cepet. Sebenernya solusinya banyak. Sebelum lo kepinjol gitu. Jadi ada solusi-solusi kayak. Minjem ke orang tua. Atau temen. Tapi ini kan maksudnya. Enak bagi kita. Kasian mereka ya. Gak enak di dia. Gak enak di dia. Nanti kita gak bayar. Jadi kita yang mau minjem ke orang tua. Temen atau kerabat. Kita juga harus tau diri gitu ya. Harus bertanggung jawab juga. Kalo gue sih saranin. Lo minjem sama mereka. Mereka kan biasa. Ya keluarga sendiri ya. Iya bener. Soflon. Itu biasanya gak ada bunganya gitu kan. Betul. Kalo lo kasih bunga mereka malah. Oh appreciate banget orang ini. Ini banget ya. Metang jawab ya. Lo bikin surat gitu. Bener-bener lo tulis. Saya peminjam apa gimana. Habis itu lo tanda-tanda try. Make it legal aja. Make it legal. Bener-bener. Ini menarik loh. Bisa dicoba loh. Maksud gue. Apa bedanya lo kemudian sama si layanan-layanan ini. Kalo kemudian juga lo juga gak ini. Gak commitment buat bayar gitu kan. Karena kalo bedanya. Kalo keluarga lo gak bayar mungkin masih bisa di. Oh yaudah. Yaudah. Kalo itu ada hukuman ya kan. Bener. Tapi inget ya lo mesti bertanggung jawab juga. Bener-bener. Karena itu nyaranin orang untuk ngutang sama saudara sendiri nih. Pasti saudaranya juga gak enak. Lah lo bikin enak gitu. Dengan bikin legal gitu loh. Itu satu. Soflon. Atau kedua. Sebenernya ada pilihan. Jual aset lo. Oh iya. Aset kita kan bisa di. Kalo gak mau jual lo bisa sewain. Betul. Sewain motor lo. Lo jalan kaki gitu. Atau lo menggadaikan aset lo. Jadi jual sewa atau gadaikan. Bisa gitu loh. Dari aset-aset yang kita punya. Dan itu kan dua-dua pilihan tuh sebelum lo ke pinjol. Atau pelater gitu ya. Bener-bener. Mungkin itu bisa jadi pilihan terakhir. Saat bener-bener si asetnya. Saya sudah tidak punya aset. Sudah habis. Keluarga sudah tidak ada. Teman tidak ada. Anda hidup sama siapa? Anda cari teman segera ya. Kalo kayak gitu. Nah sebenernya. Itu semua tergantung dari habits juga ya. Maksudnya kayak. Kenapa kemudian orang memilih jalur cepat. Karena mungkin kebiasaannya. Dia gak butuh proses. Dia langsung pengen resultnya. Gue pengen langsung duitnya nih. Nah. Kalo dari pandangan lo sendiri. Habits buruk yang biasanya nih. Atau temen lo. Atau yang pernah lo dapet ceritanya. Yang ceritain ke lo. Tentang pay letter. Habits buruknya dia tuh rata-rata kayak gimana sih. Ciri-ciri orang yang punya habits buruk pake pay letter. Oke. Ciri-ciri orang yang punya habits buruk pake pay letter ya. Menurut gue. Bukan menurut gue sih. Ya gue banyak denger cerita. Tapi mostly tuh ceritanya tuh. Bener-bener dia kepepet. Oke. Jadi ya gue juga mau gimana ya. Bilangnya ya gak boleh. Tapi lo kepepet juga. Betul. Dan kepepetnya tuh karena orang tua. Lebih banyak ceritanya tuh kayak gitu sih. Gue gak tau nih. Apakah temen-temen banyak nih yang. Mau beli skin care. Mau beli. Jangan jual-jual orang tua anda ya. Orang tua anda tidak suruh beli skin care. Iya bener. Tapi banyak ya. Lo denger banyak cerita. Yang mau beli skin care. Mau beli apa gitu untuk. Tapi terus ngambil pay letter. Kalo temen gue. Bukan malah mau beli gituan. Dia gak sengaja masuk di dalam duitnya. Di dalam rekeningnya. Jadi kayak dia pernah ada SMS. And then dia bilang yes. Dan duitnya tuh masuk. Dan dia gak sengaja pake itu. Nah. Ya mungkin boncosnya karena temen gue juga lupa. Atau gak tau. Tiba-tiba fotonya kesebar aja. Kayak temen anda meminjam kayak. Oh. Nah itu tuh. Itu juga penting tuh. Itu kan. Maksudnya. Kita ngeliat. Oh sesuatu yang. Makanya jangan muda. Terkecoh. Terlena. Tergoda. Dengan sesuatu yang. Terlalu bagus. Terus to good to be true gitu. Lu mau. Sesuatu yang dikasih ke kita. Pasti tuh ada harganya. Iya. Entah itu murah. Entah itu mahal. Pasti ada harganya. Bener. Jadi wajib banget tuh lu. Cari tau ke belakang. Kok bisa ya dia kasih segampang itu ya. Bener. Emang abis itu. Gue mesti ngapain. Pasti ada kenapa-kenapanya. Jadi jangan mudah tertipu deh. Dengan sesuatu yang terlalu gampang. Itu dia. Nah tadi soal. Apa namanya. Skincare-skincare gimana tuh. Saya penasaran. Soalnya. Bisa ya. Beli skincare dengan pake-pake letter gitu ya. Oh bisa. Bisa banget. Gitu. Apapun yang di e-commerce-e-commerce gitu. Kamu bisa banget beli dia. Gak maksudnya mindset orang yang beli dia. Aduh kayaknya gue butuh banget deh skincare. Makan. Kamu butuh makan nak. Bukan si. Ada dong yang mikir kayak gini kan. Oke gue butuh makan. Tapi kan kalo gue apa. Minjem untuk makan. Ya gue makannya sekarang. Kalo gue untuk skincare. Siapa tau gue dapet sultan. Gitu ya. Terus jadi. Bayarin. For good untuk live ya. Gitu. Gak sih tapi gue gak pernah denger ceritanya ya. Gue kira masih ada lanjutannya lagi. Mungkin ada yang seperti itu ya. Nah tapi sebenernya kalo aku perhatiin ya. Ini correct me if I'm wrong. Aku liat sebenernya pattern dari pinjaman online ini. Dan juga kartu kredit mungkin. Itu sebenernya patternnya sama. Intinya minjem. Meminjamkan uang. Dan nanti di akhir bulan dibayar gitu loh. Tapi menurut lu sama juga gak sih. Atau ternyata beda. Dari si pay letter. Kartu kredit sama pay letter. Pinjaman online sama si kartu kredit ini. Oke. Kartu kredit, pinjaman online sama pay letter. Oke. Pinjaman online tuh atasnya. Di bawahnya ada pay letter. Oke. Gitu. Jadi pay letter tuh salah satu cabang dari pinjaman online. Pinjaman online. Gitu ya. Nah sedangkan kartu kredit itu tuh beda lagi gitu. Biasanya pinjaman online tuh yang fintech ya. Yang keluarin gitu. Kalo kartu kredit tuh perbankan gitu. Oke. Jadi sebenernya itu ya kalo tadi lu tanya gimana tips kalo lu butuh uang cepet kan. Iya bener. Pertama kan pinjam soft loan sama orang tua atau kerabat. Kedua kan. Jual aset. Jual gak ada atas sewa aset. Nah ketiga tuh sebenernya mending lu kartu kredit aja. Oh oke. Better kartu kredit berarti ya. Iya. Definitely. Better kartu kredit. Atau better pinjaman dari bank. Oke. Gitu. Karena bank tuh ya dapet uangnya lebih murah. Jadi kartu. Pokoknya sesuatu yang datang dari bank biasa itu lebih murah. Daripada yang fintech-fintech ini. Hmm. Pokoknya semakin gampang lu dapetnya. Berarti kan resikonya makin tinggi kan. Betul. Semua orang bisa dapet kan. Hmm bener 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 bener. Biasanya bunganya lebih tinggi. Sesuatu yang susah dapetnya. Itu lebih. Gimana ya kayak dalam hidup kali ya. Kayak gitu ya. Sesuatu yang dapetnya susah ya lebih worth it gitu. Mana mana. Lu nyari emas gak ada di atas tanah bro. Duh. Gali dulu. Iya. Jadi gak segampang itu. Tiba-tiba ada emas di atas. Oh itu punya orang. Iya. Harus bayangan. Gitu ya jadi. Atau jangan-jangan itu emas palsu di dalamnya ada narkoba gitu kan. Jangan sampai ada beden. Tok-tok gitu kan. Oh jadi better card to credit ya. Better card to credit. Dari bank ya. Karena bunganya lebih. Card to credit tuh kalau gak salah bunganya setahun tuh 27 sampai 30-an persen. Oke. Udah ada batasnya ya. Iya udah ada batasnya. Oke. Nah kalau pinjol atau pay letter itu tuh batasnya maksimal 0,8% sehari. Atau 24% sebulan. Oke. Jadi sebulan. Yang kartu kredit kan 20-an persen per tahun. Pertahun ya. Dan ini per bulan. Jauh kawan-kawan. Cuma lu bayangin emangnya gaji lu naiknya sampai 30% per tahun gitu loh. Iya bener bener. Ini lu berani ngambil cicilan yang 30% dari ya bunganya 30% gitu loh. Lebih gede daripada pemasukan lu jatunya ya. Exactly gitu. Jadi ya kalau mau minjem lebih baik ngeliat yang kartu kredit dulu. Dari bank dulu deh pinjol tuh memang gampang. Tapi itu tuh yang lebih menjerat nantinya. I see I see. Nah ini gue bukan mau nginfluence temen-temen yang lagi nonton untuk kayak udah yuk pindah ke kartu kredit. Enggak. Cuman menurut lu nih syarat-syarat untuk orang tuh kayaknya lu cocok deh punya kartu kredit. Udah bisa karena biasa ada orang yang pake kartu kredit. Hanya untuk impress seseorang kayak gampang bayarnya emang gitu kan. Keren gitu kan. Iya. Ada temen saya kayak gitu ada banyak menontonin ya. Itu dia. Jadi kayak buat nge-impress doang. Sedangkan mungkin secara capability dia belum bisa bayar bulanannya gitu. Nah menurut Kak Veli nih cocoknya lu bisa pake kartu kredit saat lu udah apa? Saat. Mungkin patokannya income kali ya. Kalau lu income UMR Jakarta 4 juta mungkin belum perlu kali ya kartu kredit. Iya betul. Gitu. Sebenernya Gen balik lagi kartu kredit lu mau pake untuk apa? Buat bayar ini Kak. Apa? Aplix. Aplix. Sekarang pake kartu kredit ya. Gopay bisa kot. Oh iya bisa. Iya iya iya. Terakhir soalnya kayak gitu. Alasannya ada aja. Ya dulu gue juga itu untuk ini gym. Oh iya iya. Lagi murah ya. Gak juga? Gym gak nerima itu waktu itu. Oh waktu itu gak bisa. Harus kartu kredit biar. Dan kebetulan juga kayaknya kayak tempat makan gitu lebih banyak promonya kalo pake kartu kredit ya. Iya bener. Jadi waktu itu gue nge-subscribe nya karena untuk nge-gym gitu Kak. Terus nah itu lu hitung nih nge-gym lu bulanan berapa? Misalnya waktu itu gue 500 ribu misalnya. 500 ribu nah itu berapa persen income lu? Nah. Misalnya income lu 5 juta ya. 5 juta oke. 500 ribu dari 5 juta kan 10 persen. 10 persen bener. Nah cicilan utang tuh gak boleh lebih dari 30 persen. Oke. Cicilan utang gak boleh lebih dari 30 persen. Catat tuh. Itu juga peraturan dari perbankan gitu. Oke. Ketika lu mau ambil cicilan apapun itu gak boleh lebih dari 30 persen. Dicek kembali dari pemasukan. Dia akan cek. Bener-bener. Kalau misalnya ada yang kasih lu mesti berbahaya juga gitu. Bener. Hati-hati juga karena nanti lu bakal susah deh ngaturnya nanti. Ya bener. Apalagi kalau income nya turun gitu kan. Bener-bener. Karena kan utang tuh pasti dibayar gitu. Cicilan tuh pasti. Income kan ada orang yang kalau freelance atau dia agency kan. Iya hari ini lu bisa dapet gede besok gak tau makan apa. Bener. Dan tapi utang kalau lu ada cicilan jangan terus. Bener-bener. Bener-bener. Jadi ya sebaiknya kamu liat dulu income kamu seberapa butuh. Nanti baru dihitung-hitungin lah. Jangan dipaksa lah ya. Begarnya gak suka menyusahkan itu lah ya temen-temen. Nah ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Aku juga punya ini aku temuin ini waktu jaman aku. Itu kuliah. Karena aku tipikal orang yang gak bisa saving money. Sebenarnya. Setelah merata baru bisa. Karena kalau di akhir bulan saya bisa merana. Iya kan. Nah disini ada yang bilang kalau lu gak bisa nabung. Lu mending ambil cicilan. Karena pada akhirnya lu jatuhnya tuh kayak nyicil. Apa? Jatuhnya kayak lu menabung dengan cara menyicil. Kalau lu gak bisa nabung. Ya udah lu cicil aja. Kalau lu gak bisa nabung ya udah lu cicil aja gitu. Oke. Iya iya iya. Oh karena? Jadi kayak misal gini. Saat lu mau beli rumah gitu kan. Tapi lu ya gak mungkin punya 1 miliar plak-plakan sekarang. Ya udah. Karena lu gak bisa ngumpulin sampai duit lu 1 miliar. Lu mending langsung ambil KPR. Lu bayarin tiap bulan. Kayak gitu. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi gimana lu menanggapi kata-kata seperti itu. Biar kalau salah-salah saya langsung bilang ke dosen saya. Dia bilang dosen saya soalnya. Ya mungkin gue rasa konteksnya ya. Konteksnya yang kalau ya KPR rumah iya bener. Kalau lu nunggu sampai 1M ya mungkin rumahnya udah. Yang paling murah 10M ya gitu. Iya. Jadi kalau konteksnya seperti itu gue setuju. Tapi kalau dalam apa. Perencanaan keuangan. Kalau lu dana darat. Maksudnya yang paling pertama tuh. Abisin dulu nih utang konsumtifnya tuh. Beresin dulu. Iya. Kemudian punya dana darurat gitu. Jadi kalau gak bisa menabung terus lu ngicil. Kayaknya sih. Ini kayaknya lucu banget ya jatuhnya. Iya aneh banget gitu. Hah kok kayak gitu. Tapi kalau konteksnya ya beli rumah itu. Beli rumah itu. Sense gitu. Karena kan ya itu lu harus hitung sendiri. Bener sih kalau rumah ini naiknya berapa. Income ini naiknya berapa. Bisa gak sih sebegitu. Iya iya iya. Terus mungkin juga ini sih mikirnya. Balik lagi ke sesuatu yang lu beli ini. Menghasilkan uang gak? Selalu itu sih patokan gue. Jadi gak ada barang yang terlalu mahal. Kalau dia bisa bantu kita menghasilkan lebih banyak uang lagi. Bener. Jadi kembali lagi ke fungsinya ya. Ini baris setelah ini saya akan bilang ke dosen saya. Anda bisa bilang seperti itu karena pemasukan Anda besar. Saya tidak. Belum maksudnya ya. Belum ya. Nah ini beberapa pertanyaan terakhir. Mungkin lu ada tips and trick gitu kan. Biar gak hura-hura di awal bulan. Terus huruara di akhir bulan gitu kan. Apa di akhir bulan? Huruara. Di mana uang saya di mana gitu. Itu gimana tuh. Ada gak tips and trick buat temen-temen kayak. Ini pay letter bijaknya kayak gini atau gimana. Silahkan. Oke. Menurut gue semua ini ada kan karena kadang tuh kepepet ya. Betul. Atau karena habit yang buruk tadi lu bilang kan. Jadi untuk sebenernya untuk ngatur uang tuh lebih penting mindset gitu. Psikologisnya. I see. Itu mungkin 90% dari perencanaan keuangan di sisanya teori gitu loh. Benar, benar, benar. Jadi yang paling pertama ngatur dulu mindsetnya yang tepat dulu gitu. Bahwa gak sesuatu yang instan tuh pasti semua ada harganya gitu. Dan kita harus mau jalanin prosesnya gitu. Betul. Jadi temen-temen kalo misalnya mau sesuatu ya make effort dulu gitu. Betul. Jadi apapun yang kita beli itu tuh hasil dari effort kita. Wah lebih enak juga lagi kan. Kalo misalnya belinya pake effort kita gitu loh. Iya pake keringet gitu kan. Iya. Bawa amis keringet soalnya. Sorry, sorry, sorry. Iya, iya, iya. Jadi itu mindsetnya dulu yang bener. Bener. Jadi jangan beli sesuatu yang kita gak sanggup gitu. Betul. Jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Sesuatu yang dipaksain kan kayak enak di ujung ya. Betul. Jadi beban jadinya. Iya, iya, iya gitu. Jadi mindsetnya dulu yang bener. Kemudian usahain untuk pencegahan lah. Kenapa sih harus sampe di ujung udah ngutang baru gimana nih cari solusinya pencegahan dong dari awal. Kalo kita kan sebenernya dana darurat lu siapin uang jaga-jaga. Itu tuh bentuk kesederhanaan manusia gitu loh. Betul. Bahwa gak setiap hari tuh akan baik dan berpihak pada kita. Ada hari-hari yang mungkin kurang baik. Lagi bad luck misal gitu. Lagi bad luck gitu. Jadi kita harus bersiap untuk itu. Bener, bener. Jadi nabung gak mesti ada beli apa-beli apa juga. Tapi bersiap-siap untuk hari-hari yang mungkin kurang beruntung untuk kita. Betul. Jadi harus disiapin lah ya segala kemungkinan. Dan sebenernya kita ngebahas ini bukan berarti kita melarang temen-temen untuk gak boleh. Ntar kita diserang sama si Peleter gitu kan. Enggak. Kita cuman menyarankan kalo misalnya kamu mampu silahkan. Tapi kalo gak coba dipertimbangkan kembali. Anything you wanna add sebelum kita closing? Cukup. Cukup ya. Ya pasti teman-teman terima kasih udah menonton podcast dari TU Talks. Pasti juga kalo ada salah-salah kata. Ya mohon dimaafkan lah ya. Kita juga manusia. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Kalo gitu saya Rafa dan juga... Saya Feli. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.